Assalamualaikum, hari ini aku mau memasak sayur pakis pedas Ini rasanya enak, pedas dan gurih banget Untuk yang mau tau resepnya dan apa aja bahannya, simak video sampe selesai ya Disini aku pake 3 ikat sayur pakis Kemudian aku iris-iris sekitar 2 ruas jari Ini bagian yang kerasnya, aku buang dulu Nah untuk bahan bumbunya ada bawang merah Bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, 1 ruas jahe dan 1 ruas kunyit Untuk bahan lainnya ada 200 ml santan dan 1 buah tomat Buat kalian yang pake santan instant, cukup pake yang ukuran kecil aja ya Untuk bumbunya aku ulek lesar aja Kemudian aku tambahin 1 sendok makan garam Biar nguleknya lebih gampang dan bumbunya lebih ada rasanya Biar nguleknya lebih gampang dan bumbunya lebih gampang dan bumbunya lebih ada rasanya Nah kayak gini aja udah cukup ya Kemudian untuk tomatnya aku iris-iris aja Kemudian panaskan sedikit minyak Lalu tumis bumbu uleknya Tumis sampai benar-benar harum Kemudian masukkan tomat iris Dan masukkan sayur patisnya Terakhir masukkan santannya Lalu aduk-aduk sampai sayur patisnya empuk Karena tadi di bumbunya udah ada garamnya Aku gak pake garam lagi Jadi aku pake Kaldu bubuk aja 1 sendok teh Dan 1 sendok makan gula merah Ini opsional ya Kalau kalian gak suka ada manisnya juga gak apa-apa Tapi kalau aku lebih suka pake gula merah sedikit Karena biar balance antara asin dan manisnya Nah biar sayur patisnya lebih cepat Lembut dan empuk Aku tutup sebentar Nah ini udah mateng gitu paris Nah ini udah mateng gitu paris Berarti sayur patis pedas gurih udah siap disajikan Nah ini dia sayur patis pedas gurih udah siap disajikan Nah ini dia sayur patis pedas gurih udah siap disajikan Nah ini udah mateng gitu paris Ini enak banget dimakan panas panas sama nasi anget apalagi kita tambahin ikan asin itu enak banget ya mohon dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifin juga lonceng notificationnya ingat ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya thanks for watching assalamualaikum